Alif maaf earphonenya kurang jadinya buat pengeras suaranya Masih kurang sih Alif Halo, ini kedengaran gak? Iya, kedengaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok buku 3 Dari kelompok 3 dan 6 Sebelum kami mempresentasikan kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing Nama saya Alif Ramadri Adi, absin nomor 7 Nama saya Karun Sawal Tengker, absin nomor 6 Nama saya Sudirman, absin 33 Nama saya Finda Bigel, absin 9 Nama saya Gabriel Felicia, absin 12 Nama saya Absin 21 Nama saya Megur Metrus, absin 18 Nama saya Nikolas, absin Julian Oke Nama saya Karun Nisa, absin 20 Sekarang kami akan lanjutkan ke bagian pertama Nama saya Karun Tengker, absin 27 Nama saya Salman Nanda Melia, absin 30 Oke, kami akan pertama lanjutkan ke bagian pertama Yaitu bagian tema yang akan dibacakan Jawabkan Sarif, ada Sarif, ada Sarif Ada, ada Bu Ada Bu Oke Megurian lanjut ke slide berikutnya Ke bagian tema dulu untuk dibacakan oleh Kanaya Silahkan Kanaya Jadi, tema dari novel Jenterabi yang lalu sendiri itu Mengangkat tentang isi kehidupan Dusun Dukuh Paruk Pecikalan pada masa 1965 Di daerah Baju Mas Jawa Tengah Tentang temanya itu tentang bagaimana Likus kehidupan ronggeng Dukuh Paruk Yang bersumber pada kehidupan masyarakat pengarang Ceritanya sendiri itu diceritakan secara runtut Dan merupakan suatu cerita nyata Dialami orang masyarakat sekitar Terus ini temanya itu memiliki tentang politik dan sosial ekonomi Terus dibuat Dimana pengarang menjadi saksi hidup dan penjahat yang dilakukan oleh PKI saat itu Sudah, lanjut Lanjut kepada sinopsis untuk dibacakan oleh Suduman Jadi, dari sinopsis ini Jenterabi yang lala merupakan buku ketiga Dari rangkaian trilogi Ronggeng Dukuh Paruk Karya Ahmad Turaji Menceritakan tentang bagaimana kondisi Dukuh Paruk Pasca tragedi 1965 Jadi, Dukuh Paruk menjadi tempat yang sangat memperhatinkan Setelah sebelumnya terjadi sebuah bencana Yaitu Pembakaran rumah penduduk Akibat kisruh 1965 Dukuh Paruk yang tidak tahu apa-apa Harus menjadi korban Rumah dan harta benda Semuanya habis terbakar Beruntung bagi Dukuh Paruk Karena orang-orang sudah terbiasa menerima musibah Seperti tragedi tempe, bongkrek yang terjadi Yang telah merebut banyak jiwa Tetapi musibah hal ini sungguh di luar dugaan mereka Mereka harus tinggal di luar dan makan seadanya Orang-orang dari luar desa pun tidak ada yang mau memberi bantuan Dukuh Paruk yang kini tanpa pemimpin yaitu Serintil Orang yang selama ini menjadi panutan Harus dipenjara Beberapa bulan kemudian Sakarya Kerta Reja dan temannya dibebaskan Namun si Serintil tidak dibebaskan Karena berbeda tempat penjara Dukuh Paruk yang miskin Didatangi seorang pemuda Yaitu pemuda berseragam yang gagah Nah, pemuda ini adalah rasu Semulanya orang-orang Dukuh Paruk ini pada takut Karena mereka memiliki pengalaman buruk terhadap pemuda-pemuda yang berseragam Tetapi lama-kelamaan mereka mulai tersenyum Karena orang-orang desa berpikir bahwa rasu ini masih peduli terhadap desanya Terhadap desanya Kemudian tidak lama kemudian Datang seorang Serintil pulang ke Dukuh Paruk Serintil lemas tidak berdaya karena kelelahan Ia berjalan dari tempat penjaranya Nah, si Serintil ini sampai di tempat desanya Sikapnya berubah Ia lebih banyak diam Walaupun sudah keluar dari tempatnya Kemudian percobaan datang kembali Pada saat Serintil menyukai seseorang Yaitu Marsunni Dia menyukai seseorang Kemudian diajak menikah orangnya Tapi setelah menikah Ternyata orang ini itu malah menjadi beringas Si Serintil malah dikasih kepada bosnya Untuk memuaskan hawa nafsu bosnya Kemudian si Serintil pun Karena Karena tekanan mental Akhirnya si Serintil ini pun Lupa ingatan Rasus yang simpati terhadap si Serintil Akhirnya keluar dari Keluar dari tentaranya Dan kembali ke desanya untuk Membawa desanya ke daerah Ke tempat yang lebih baik lagi Oke terima kasih Jerman Sekarang lanjut ke alur Yang akan dibacakan oleh Chris Oke Sekarang lanjut ke alur Terima kasih telah menikah Terima kasih telah menikah Oke Sekarang kita akan lanjut ke latar Latar akan dibacakan oleh Edwin Silahkan Oke jadi kita masuk ke dalam latar Latar itu adalah keterangan Tentang tempat Waktu dan suasana Dalam karya sastra Yang pertama adalah latar tempat Dimana yang pertama itu Ada duku paruk Buktinya adalah Malah petaka kebaran api Yang hampir memunaskan duku paruk Secara keseluruhan Dalam GGR Politik 1965 itu Adalah pengalaman yang paling Dasyat tergores Dalam pengetasan hidup duku paruk Lalu selanjutnya ada Perkebunan karet Wana Keling Dimana Buktinya adalah Di beloknya motor ke kiri Masuk ke jalan kecil Yang menuju daerah Perkebunan karet Wana Keling Selanjutnya ada Pasar Dawian Maka di sesungguhnya Tidak sekali-sekali Hendaknya masuk ke pasar Dawian Bila bukan karena goder Merajuk minta jajan Selanjutnya ada Rumah Nyai Kartaja Dimana Buktinya Kedua pekerja dari Jakarta itu Langsung menuju rumah Nyai Kartaraja Perempuan tua yang ramah Dan tanpa diminta Telah memberikan Keterangan baik Tentang serintil Kepada Tamir Selanjutnya Masih ada latar tempat Ada Markas Sentara Buktinya Demikian juga Kartaraja dan istrinya Serta para penabuh Calung Seperti Sakum Dan dua orang lainnya Mereka kemudian Hanya diwajib Kamu lapor setiap hari Kemarkas Sentara Di Dawian Rumah Sakaraya Buktinya Semua warga Puak Berkumpul di rumah Sakaraya Rumah nenek Dilihatlah Kaum lelaki dan perempuan Yang sedang berkumpul Di rumah nenek Rasus Berdirim bisu Ketika mereka melihat Terbaik itu datang Di pekuburan Selesai pemakaman Orang-orang menuruni Bukit pekuburan Masih dalam kebisuan Hanya Rasus Dan Sakaraya Masih tinggal Selanjutnya Ada rumah Sakum Dari sepanjang Perundol Ketika kali Pertama kali Mereka membuat sarang Dari atap Pilalang Rumah Sakum Kini telah Berbiak Menjadi tempat Pasang Kantor kecamatan Kedua di kantor kecamatan Ketika keduanya Kebetulan punya Urusan dengan Pak Camat Selanjutnya Rumah Lurah Pertemuan ketiga Sudah bersifat pribadi Di rumah lurah Waktu itu Bajus Terus terang Masih bujangan Sambil tersenyum Dan mata bercahaya Selanjutnya Penjara Indah karena Serintil Sungguh tidak mendengar Ada seorang perempuan Yang mengalami kepahitan Dalam penjara Karena dia Melih peran hidup Sebagai ibu rumah tangga Hutan Dan Mas Susi Adalah laki-laki Yang amat Berpengalaman Berjalan di hutan Sawah Buktinya Mereka pergi Menempu bahaya Menjadi Masas Alap-alap Kata melintasi Amparan sawah kering Yang sangat luas Karena pada saat Seperti itu Tak ada lagi Makanan di sekitar Sarang mereka Pantai Lepas dari Daerah pantai Bajus Membelokan Jeepnya Masuk ke halaman Sebuah penginap Lalu ada Vila Buktinya Bajus Membelokan Mobilnya Ke halaman Sebuah vila Bungil yang Ternyata Kemudian Sudah Disewa Serintil Diajaknya masuk Rumah sakit Terdapat Dalam Dialog Ya itu Ya sudah Jawab Karterja Dia menyuruh kami Bawa serintil Ke rumah sakit Nah Seurusan Semacam itu Aku tidak tahu Selanjutnya Ada kota Eling-Eling Tentara rumah Tahanan Di kota Eling-Eling Dimana resminya Serintil Diberi tugas Bantu bagian Dapur Balai desa Buktinya Bertemu lurah Pecikalan Dekat Balai desa Laki-laki Tua Itu tersenyum Ramah Selanjutnya Dari latar Waktu Latar Waktu Itu Ada Pada Pagi Hari Buktinya Itu Pagi-pagi Saat Matahari Terbit Aku Sudah Berpakaian Rapi Selanjutnya Malam Hari Buktinya Di tengah Malam Buta Ada Segelak Tawa Di tengah Sawa Ada Kelahan Yang Dibawa Berjalan Dalam Gelap Dan Dua Pemuda Jakarta Itu Punya Masalah Yang Tak Terduga Menginap Pibadi Dawan Juga Ada Latar Suasana Satu Suasana Yang Pertama Ada Mencekam Buktinya Pada Buku Buku Jantara Biala Lala Ini Ternyata Dalam hal Kelemahan Hati Menghadapi Darah Dan Pembunuhan Aku Tidak Sendiri Ada Seorang Teman Yang Menjadi Gila Oleh Sebuah Kejadian Yang Amat Mencekam Jadi Mencekam Di Sini Terlihat Tertulis Dan Juga Terlihat Pembunuhan Itu Bisa Merujuk Pada Suasana Mencekam Lalu Selanjutnya Ada Menegangkan Buktinya Darah Kembali Lenyap Dan Wajah Anak Dukuk Paruk Itu Bibir Yang Pucat Bergetar Nah Itu Menunjukkan Sekali Ada Suasana Menegangkan Lalu Selanjutnya Ada Berduka Dan Kesebihan Denyut Jantung Seorang Nenek Telah Berhenti Tapi Denyut Keturunan Yang Menjalin Hidupan Terus Berlanjut Rasus Amat Sadar Denyut Ini Masih Terasa Dan Dadanya Karuan Terusik Dan Air Mata Rasus Meleleh Nah Suasana Ini Ketika Nenek Rasus Mau Menjemput Ajalnya Jadi Sangat Yang Berkata Sekali Suasana Berduka Dan Kesedihan Selanjutnya Ada Kesegelisahan Dan Takut Dimana Pada Bukti Serintil Mengentak Dalam Duduknya Sehingga Motor Baru Itu Dalam Dialog Ini Ketika Marsus Itu Memaksa Serintil Untuk Pulang Bersama Dimana Marsus Punya Niat Buruk Terhadap Si Serintil Makanya Menegangkan Sesekali Suasana Yang Menegangkan Lanjutnya Ada Menegangkan Yang Kepanikan Dimana Buktinya Kertaraja Berdiri Beku Di Kaki Dan Kakinya Begemetar Wajahnya Pasti Seketika Mungkinkah Rasus Yang Datang Kalau Benar Mengapa Banyak Sekali Temannya Kata Raja Tidak Percaya Rasus Yang Datang Kemudian Dia Berjalan Limbung Ke Sana Kemari Selanjutnya Ada Bahagia Bahkan Tamir Percaya Dirinya Mampu Menyediakan Tempat Yang Lebih Layak Bagi Perempuan Yang Berkepatan Itu Lalu Pikiran Tamir Melambung Hatinya Bernyanyi Menggambarkan Kegembiraan Atau Bahagia Lalu Selanjutnya Ada Kegembiraan Ketika Goder Berlali Mendahul Serintil Yang Kelihatan Adalah Citra Kesegaran Sebuah Kecambahan Kehidupan Goder Melompat Lompat Kadang Berbalik Merangkul Pahas Serintil Dan Lari Sambil Bersurak Kerirangan Wajah Serintil Yang Semerit Lalu Masih Keruh Berubah Jernih Selanjutnya Kecanggungan Anak-anak Berhimpunan Kembali Dengan Canggung Mereka Berbalik Berjalan Merikati Rasus Rasus Sendiri Bimbang Tidak Berbincara Tentang Apa Dan Anak Yang Bertelanjang Badan Itu Oke Selanjutnya Kita akan Membahas Tentang Tokoh Yang Dibawa Oleh Dastin Sebelumnya Nah Jadi Ada Tokoh Atau Penokohan Tokoh Dan Penokohan Jadi Tokoh Itu Berarti Karakter Dalam Karya Sastranya Penokohan Berarti Rat Kaitan Dengan Watak Yang Pertama Itu Serintil Serintil Itu Wataknya Pendiam Pesimis Dan Sadar Diri Terus Ini Ada Penggalan Dalam Novel Itu Yang Menunjukkan Kalau Dia Pendiam Pesimis Dan Sadar Diri Nah Dia Itu Pendiam Yang Dia Berdiri Seperti Tonggak Di Tengah Hamparan Padi Kuning Terus Yang Dia Menggelinjang Duduk Linglung Itu Dia Juga Termasuk Pendiam Namun Di Luar Itu Sebenernya Serintil Juga Dia Rapuh Pada Saat Bagian Dimana Nyai Kertarja Mengingatkan Dia Tentang Realita Hidupnya Serintil Serintil Juga Langsung Gampang Down Gitu Jadi Dia Gampang Putus Asa Jadi Rapuh Juga Namun Di Sisi Lain Dia Juga Penyayang Dan Dapat Menempatkan Diri Kenapa Penyayang Karena Di Novel Ini Dia Juga Nunjukin Kasih Sayang Dia Kepada Pas Bagian Mau Ayur Ayur Itu Ada Scenes Dimana Dia Lagi Ada Di Pesta Mewah Namun Dia Karena Tahu Kondisinya Sedang Tidak Pasti Jadi Dia Tidak Mau Mencolok Jadi Dia Tetap Sederhana Selanjutnya Ya Ini Seperti Yang Tadi Saya Bilang Yang Goder Itu Menunjukkan Kalau Dia Orang Penyayang Pada Anaknya Terus Kemudian Ada Rasus Rasus Itu Baik Rapu Tulus Suka Bimbang Terus Ini Ada Potongan Potongannya Dia Bimbang Karena Tidak Tau Dimana Serintil Ditahan Terus Dia Mendapatkan Cuti Tiga Sebelum Dia Bersama Batalion Terbang Kalimantan Barat Untuk Bertugas Di Sana Dan Nenek Yang Terpaksa Berperan Sebagai Satu-satunya Orang Tua Itu Menunjukkan Juga Kalau Rasus Orangnya Penyayang Dia Penyayang Sama Neneknya Namun Dia Juga Di Sisi Lain Dia Ternyata Dia Dari Awal Emang Pengen Banget Ngunjungin Duku Paruk Terus Dia Juga Ikhlas Dan Rela Berkorban Karena Dia Bilang Ke Si Serintil Kalau Misalnya Ada Laki-laki Yang Lebih Mencintainya Dia Dia Ikhlas Selanjutnya Terus Ada Sakarya Sakarya Penyayang Penyabar Dan Perhatian Sakarya Menghancurkan Orang-orang Duku Paruk Melapisi Atap-atap Gubung Mereka Dengan Ilalang Sebenarnya Ini juga Bisa Dibilang Dia Wataknya Cerdas Juga Karena Pada Saat Itu Itu Kan Bagian Awal-awal Dia Menjadi Kayak Orang Yang Menginstruksikan Penduduk Duku Paruk Untuk Mengapisi Atap-atap Dengan Ilalang Jadi Dia Juga Bisa Dibian Cerdas Dia Juga Perhatian Itu Ditunjukkan Dengan Bagian Dimana Dia Menasehati Serintil Selanjutnya Terus Ada Nyai Sakarya Nyai Sakarya Itu Dia Itu Pekah Perhatian Dan Baik Hati Nah Terutama Dia Sebenarnya Gak Begitu Banyak Berbicara Namun Intinya Secara Garis Besar Dia Lebih Erat Komunikasinya Sama Serintil Jadi Perhatian Sama Serintil Terus Ada Anak Sakum Dia Periang Empat Orang Anak Sakum Adalah Boca-boca Yang Paling Gembira Meskipun Mereka Bersalang Dalam Gubu Kecil Di Duku Paru Setelah Itu Sebenarnya Masih Ada Beberapa Lagi Seperti Misalnya Nyai Kertarja Yang Mungkin Gak Disebutin Disini Nyai Kertarja Itu Juga Sebenarnya Gak Begitu Banyak Namun Dia Juga Termasuk Yang Puncak Konfliknya Dia Sifatnya Bebal Dan Suka Memanipulasi Serintil Bagian Yang Pas Di Pasar Berlagak Baik Di Depan Dia Jadi Orangnya Suka Memanipulasi Terus Ada Marsusi Tidak Tau Malu Karena Dia Kesannya Memaksa Serintil Untuk Bersama Dia Terus Ada Si Bajus Perhatian Dan Pengertian Itu Ditunjukkan Pas Bagian Si Serintil Lagi Sakit Namun Dia Membawanya Ke dokter Cuman Di sisi Lain Dia Juga Pembohong Karena Sebenarnya Kebaikan Itu Juga Ada Maksud Terselubungnya Dia Ada Untuk Kepentingan Diri Sendiri Oke Terima kasih Dustin Sekarang Lanjut Ke sudut Pandang Yang Akan Dibawakan Oleh Selma Sudut Pandang Dalam Cerita Jengkarab Yang Lala Ini Ada Dua Menggunakan Sudut Pandang Juga Rasus Di Bagian Keempat Dan Juga Yang Kedua Itu Menggunakan Orang Ketiga Sebenarnya Tau Nah Di Sudut Pandang Pertama Di Serintil Ini Contohnya Aku Memang Tidak Mau Tau Orang Dukoparuk Bisa Hidup Tanpa Bagaimana Kepadaku Orang Dukoparuk Biasa Makan Diles Bahkan Buang Gok Pisang Lakukan Itu Dan Jangan Melinta Aku Membuat Kesalahan Nah Ada Juga Di Bagian Keempat Dimana Rasus Menjadi Aku Menjadi Pemeran Toko Utama Jadi Sudut Pandang Dari Sudut Pandang Rasus Kalau Di Serintil Ini Hanya Beberapa Paragraf Di Maka Itu Yang Kedua Ini Sudut Pandang Orang Tiga Terbatau Ini Sudut Pandang Yang Dimana Dia Tau Berbagai Keadaan Di Cerita Tersebut Sampai Perasaan Toko Tokonya Juga Dia Tau Seperti Contohnya Lambat Laun Serintil Menangkap Kembali Bobot Kehidupan Yang Bisa Menjadi Demi Nilai Giri Lima Ata Enam Bulan Sejak Ketulangannya Dari Keterasingan Mata Serintil Mulai Hidup Mulai Hidup Ini Menurut Contoh Dia Sampai Tau Bagaimana Kondisi Si Toko Tokonya Demi Satu Kehitan Pengalaman Sejarahnya Terdesak Kealum Balik Dan Meski Kegatiran Itu Tengok Menjadi Cacat Valensial Namun Ternyata Citra Keterangan Radanya Mulai Seperti Terangkap Terang Oke Terima kasih Selamat Akan Dilanjutan Amanat Akan Dibacu Ya Habis itu Ada Amanat Amanat Dalam novel Jentera Biang Lala Yaitu Manusia Hendaknya Selalu Mawas Diri Atau Intropesi Diri Dan Teguh Karena Kehidupan Yang ada Pada Manusia Itu Selalu Menutur Kearah Perubahan Yang Baik Sesuatu Yang Berharga Dan Bernilai Moral Tidak Bisa Didapat Dengan Cara Mudah Tidak Cukup Dengan Niat Baik Tapi Juga Lebih Dalamnya Adalah Aplikasi Dalam Kehidupan Yang Harus Diwujudkan Intinya Harus Berusaha Tapi Juga Dilupakan Bahwa Manusia Hanya Dapat Perencana Yang Lainnya Yang Lainnya Tuhan Yang Menentukan Kita Wajib Bertawakal Oke Terima kasih Jawat Akan Dilanjutkan Ke Majas Yang Akan Dibacakan Oleh Silahkan Yang Selanjutnya Adalah Gaya Bahasa Gaya Bahasa Yaitu Majas Majas Yang Dipakai Di Buku Ketiga Ini Yaitu Jangan Terabi Yang Lala Yang Pertama Yaitu Majas Perbandingan Contoh Yang Pertama Itu Ketika Semua Orang Merasakan Guncangan Hebat Pada Hampir Seluruh Tatanan Serta Nilai Kehidupan Nah Ini Yang Dipakai Adalah Majas Hyperbola Yaitu Mengungkapkan Suatu Hal Secara Berlebihan Yaitu Pada Kata Guncangan Lalu Yang Kedua Itu Duku Paruk Yang Merenung Dan Amat Gering Yaitu Majas Personifikasi Majas Personifikasi Ini Adalah Majas Yang Benda Mati Atau Sesuatu Yang Tidak Bernyala Dibaratkan Memiliki Sifat Seperti Manusia Yaitu Disini Adalah Duku Paruk Duku Paruk Ini Kan Adalah Suatu Tempat Namun Duku Paruk Yang Merenung Kan Sebenarnya Tempat Itu Tidak Bisa Merenung Tapi Disini Dibaratkan Duku Paruk Itu Situasi Tempatnya Sedang Sedih Lalu Yang Ketiga Adalah Langit Seperti Akan Menelan Segalanya Kecuali Apa-apa Yang Bercahaya Ini Juga Majas Personifikasi Yaitu Benda Mati Dibaratkan Memiliki Sifat Seperti Manusia Yaitu Disini Bendanya Adalah Langit Karena Langit Ini Kan Sebenarnya Tidak Bisa Menelan Tapi Ini Dibaratkan Lanjut Lalu Selanjutnya Ada Majas Hiperbola Lagi Yaitu Mengungkapkan Suatu Hal Secara Berlebihan Yaitu Contoh Bukti Kalimatnya Atau Ucapan Tanpa Kata-kata Bahwa Hendaknya Semua Cukuplah Sudah Jangan Lagi Ada Tatapan Yang Mengiris Hati Dan Jangan Lagi Ada Ciberan Yang Meremukan Jiwa Disini Hiperbolanya Itu Pada Kata Mengiris Hati Dan Meremukan Jiwa Selanjutnya Rahim Yang Menetaskannya Menjadi Warga Kehidupan Ini Adalah Majas Algori Yaitu Menyandingkan Suatu Objek Dengan Kata Kiasan Nah Disini Objek Itu Rahim Kata-kata Kiasan Menetaskan Namun Menetaskan Ini Kiasan Melahirkan Selanjutnya Majas Hiperbola Lagi Yaitu Mengungkapkan Suatu Hal Secara Berlebihan Bukti Kalimatnya Adalah Bukan Hanya Sekali Aku Mengalami Keguncangan Jiwa Yaitu Pada Kata Keguncangan Nah Selanjutnya Ini Adalah Majas Majas Pertentangan Majas Pertentangan Ini Adalah Majas Litotes Majas Litotes Itu Maknanya Untuk Merendahkan Diri Disini Bukti Kalimatnya Matanya Tertutup Seakan Tak Kuasa Lebih Lama Menatap Sarang Tua Yang Lebih Lama Eh Yang Lebih 15 Tahun Di Huninya Disini Kata Majas Litotes Itu Adalah Menegaskan Kata Kata Yang Sebenarnya Tidak Usah Ditambahkan Kata Kata Tersebut Nah Contohnya Itu Serintil Duduk Di ruang Tamu Sementara Bajus Masuk Kedalam Kan Masuk Itu Udah Pasti Kedalam Nah Tapi Disini Kedalam Itu Ditambahkan Sebagai Penegasan Oke Terima kasih Sekarang Kita akan Melanjutkan Kecitaan Yang Akan Dibacakan Oleh McQueen Silahkan McQueen Iya Jadi Kita mulai Dari Pengetah Citraan Dulu ya Citraan Atau Pengimajian Itu adalah Gambar-gambar Dalam Pikiran Atau Gambaran Angan Si Penyair Setiap Gambar Pikiran Itu Disebut Citra Atau Imaji Disini Ada Berapa Jenis Citraan Yang Pertama Itu Citraan Penglihatan Sorry Citraan Pendengaran Contohnya Ada Tiga Sini Yang Pertama Nyai Kartareja Benar-benar Benar Ketika Dia berkata Bahwa Semua orang Dukuparuk Memandang Dengan Penuh Harap Hubungan Antara Serintil Dan Bajus Yang Kedua Dua Atau Tiga Detik Serintil Merasa Benar-benar Hidup Kembali Ketika Dia Melihat Goder Bangkir Dan Berlari Kedalam Pelukannya Yang Ketiga Dengan Mata Sembab Dipandangnya Seluruh Kerabat Seorang Demi Seorang Oh Sorry Tadi Yang itu Citraan Penglihatan Dan Yang ini Citra Mendengaran Yang Pertama Ada Tiga Contoh Lagi Disini Yang Pertama Itu Telinganya Mulai Mendengar Suara Anak-anak Yang Sedang Ramai Bermain Layang-layang Yang Terbuat Dari Daun Gadung Kering Yang Kedua Lalu Samar-samar Mulai Kudengar Suara Apa Tembang Rongeng Aku Maju Berapa Langkah Lalu Berhenti Memasang Telinga Yang Ketiga Sepi Sekali Sehingga Terdengar Jelas Suara Burung-burung Suara Butir Buah Beringin Yang Kampoja Disini Citraan Perabaan Ada Dua Contoh Selama Itu Baju Sungguh Belum Pernah Menyentuh Kulitnya Dua Daripada Memoles Serintil Dengan Sentuhan Rias Gaya Kota Maka Pastilah Serintil Akan Kilangan Daya Pikatnya Yang Ketiga Yang Contohnya Ini Tetapi Seorang Anak Yang Memegang Layang-layang Daun Gadung Menggerakkan Tangannya Ada Kata Menggerak Lalu Dahan Dan Ranting Kering Berjatuhan Citraan Penciuman Sini Ada Dua Lagi Dia Mencium Sesuatu Bukan Bau Kain Gombal Neneknya Yang Seringkali Basah Bukan Bau Asap Kemenyan Tapi Sesuatu Yang lain Ada Kata Mencium Yang Kedua Kamar Terbuka Dan Bau Najis Langsung Menerpah Hidungku Halo Sini Citraan Pengecapan Citraan Pengecapan Yang pertama Mereka Belintasan Dengan Air Mata Bercucuran Karena Lidah Mereka Tersengat Oleh Pedasnya Cabai Yang Kedua Perutnya Yang lapar Tidak Menyebabkan Dia bisa Menikmati Enaknya Sate Ayam Bercampur Lontong Yang Masih Hangat Oke Terima kasih McQueen Kita akan Lanjutkan Kepada Idiom Silahkan Untuk Jaby Untuk Membacakan Next Oke Jadi Saya akan Membacakan Idiom Atau Bisa Disebut Ungkapan Yang pertama Besar hati Contohnya Ya Asal Sampaian Mau Rusaha Sudah cukup Membuat Merasa Besar hati Membuatku Merasa Besar hati Lalu Ada lagi Yang ingin Kusampaikan Padamu Nah Besar hati Disini Itu artinya Dia ikhlas Menerima Kenyataan Yang kedua Membalas Budi Dengan Bahasa Air mata Dan suasana Serintil Minta Diberi Kesempatan Membalas Budi Yang telah Diterimanya Dengan Cara Yang Disukai Oleh Perempuan Penyerahan Kestiaan Yang Penuh Melalui Perkahwinan Membalas Budi Disini Artinya Membalas Kebaikan Seseorang Lalu Ada Kecil Hati Lalu Hatinya Berbisik Kalau Cantik Itu Seperti Perempuan Yang Tergambar Dalam Majalah Itu Serintil Merasa Tidak Perlu Terlalu Berkecil Hati Nah Berkecil Hati Ini Artinya Disini Tidak Percaya Diri Dan Saya Menambahkan Ada Dua Lagi Itu Pertama Turun Dari Kendaraan Rasus Dijemput Oleh Seorang Anak Buah Sersan Pujuk Nah Idiom Disini Yalah Anak Buah Anak Buah Artinya Seorang Sekelompok Yang berada Di bawah Seorang Pemimpin Dan Juga Satu Lagi Di Barat Bulan Hampir Menyentuh Rumpung Bambu Pucat Sakan Takut Tertangkap Basah Nah Tertangkap Basah Artinya Disini Yalah Dia Tertangkap Ketika Sedang Membuat Kejahatan Tersebut Kayak Tertangkap Tangan Bisa Lanjut Oke Selanjutnya Kepada Pribahasa Untuk Dibacakan Oleh Oke Pribahasa Pribahasa Itu Sendiri Adalah Kelompok Kata Yang Mempunyai Susunan Tetap Mengandung Aturan Berperilaku Nasihat Prinsip Hidup Perbandingan Atau Perumpamaan Nah Pribahasa Di novel Ini Sendiri Yang Pertama Sekali Waktu Serintil Mendengar Kakenya Berkata Kepada Orang Dukuh Paruk Bahwa Kehidupan Tidak Maju Kedepan Dalam Lintasan Lurus Melainkan Maju Sambil Mengayun Kekiri Dan Kekanan Dengan Jarak Yang Sama Jauhnya Nah Artinya Itu Hidup Itu Tidak Selalu Berjalan Mulus Atau Lurus Tapi Banyak Lika Likunya Banyak Masalah Yang Akan Menjadi Rintangan Dalam Menjalani Kehidupan Terus Yang Kedua Itu Ada Bulan Berkalang Biang Lala Di Atas Sana Kuanggap Sebagai Sasmita Bagi Diriku Sendiri Untuk Mengambil Wilayah Kecil Yang Terkalang Sebagai Sasaran Mencari Makna Hidup Nah Artinya Itu Dia Berpendapat Bahwa Yaitu Mendapat Pencerahan Dan Harus Membantu Duku Paruk Untuk Menemukan Jati Dirinya Kembali Karena Tempat Itu Adalah Tempat Mereka Hidup Selama Ini Makanya Tempat Itu Bermakna Untuk Dirinya Oke Selesai Sudah Presentasi Kami Sebelumnya Ada Pertanyaan Saya Ingin Bertanya Silahkan Jadi Tadi kan Tertulis Latar Kebahagiaan Dan Kegembiraan Jadi Apa Bedanya Latar Kebahagiaan Dan Kegembiraan Karena Yang kita Tahu Arti Kata Makna Itu Hampir Sama Oke Terima kasih Ada lagi Ada lagi Yang memiliki Pertanyaan Saya beri Waktu Satu Menit Untuk Yang Menjawab Untuk Bagian Mau Bertanya Sepertinya Tidak Ada ya Silahkan Mau nanya Mau nanya Bu Silahkan Tapi Ini Rada Belibet Ya Liv Jadi Aku Mau nanya Tentang Sudut Tandang Orang Pertama Nah Itu kan Aku Punya Dua Contoh 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 Pertama Itu Misalnya Kalimatnya Aku Setelah Perpergian Aku Mandi Lalu Makan Siang Contoh Yang kedua Itu Tanda Tanda Petik Aku Ingin Makan Tutup Petik Ucap Serintil Misalnya Gitu Nah Contoh Yang kedua Itu Merupakan Sudut pandang Orang Pertama Atau Tidak Itu Liv Ngerti Nggak Ngerti Oke Makasih ya Liv Saya Mau Nanya Oke Silahkan Oke Nama saya Melita Absen 19 Dari Kelompok 1 Saya ingin Bertanya Tadi Bagian Tokoh Dan Penokohan Ada Tokoh Yang Baik Saya Lupa Tokohnya Siapa Tapi Baik Baiknya Ada Maksud Nah Kalau Seperti Itu Apakah Dalam Penokohannya Itu Dia dapat Dibilang Baik Karena Sebenarnya Itu Nggak Baik Karena Baiknya Dia Ada Maksud Seperti Itu Terima kasih Oke Terima kasih Atas Pertanyaannya Ada Lagi Oke Jika Tidak Ada Yang Mau Tanya Lagi Kami Pengen Mohon maaf Kami Akan Mengambil Waktu Untuk Menjawab Terlebih Tidak Oke. 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 Kita ambil waktu sebentar tadi untuk diskusi. Mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Terima kasih. Mau jawab, saya sama Anda mau jawab pertanyaannya Lintang yang tentang sudut pandang itu. Kan tadi dibilang, sebenarnya itu yang sudut pandang orang pertama itu yang pakai tanda kutip atau enggak. Dari sudut pengertian sendiri, sudut pandang orang pertama itu pakai kata ganti aku, kamu, aku, saya, atau juga kami. Itu untuk yang jamak. Nah, di sini memang ada kesalahan soalnya kan itu pakai PPT kelompok 3 sedangkan saya kelompok 6. Nah, di sini itu sebenarnya yang harusnya menjadi contoh sudut pandang orang pertama itu yang menjadi kata ganti aku. Jadi di luar dialog itu pakai kata aku. Misalnya, misalnya di novel Jentara Biangala ini ada contohnya di bagian keempat itu rasus yang menjadi orang sudut pandang orang pertama jadi rasus yang menjadi tokoh utama dalam cerita itu. Nah, contoh yang lain yang si Serintel itu kayak gini. Ini enggak pakai dialog, oh nyai ket aja ya, ketika muda kamu pun pernah menjadi ronggeng seperti diriku. Konon, bedanya dulu engkau seorang ronggeng boner, tidak laku, namun mestinya kamu seperti aku. Ini menunjukkan akunya ini adalah si Serintel. Seperti itu. Jadi, yang di PPT ini memang salah. Harusnya enggak pakai dialog, enggak pakai tanda putih. Gitu. Ya, sama. Tapi kalau misalnya, kalau ada ucap Serintel sama ucapku itu, yang benar ucapku bukan ucap Serintel? Iya. Jadi, karena kan ucapku berarti Serintel yang menjadi, yang menceritakan itu. Kalau misalnya ucap Serintel, berarti kan yang menceritakannya adalah si pengarangnya. Jadi, kalau yang pengarangnya pakai sudut mana orang ketiga serbatan. Ya, sama. Terima kasih. Iya. Iya. Ibu tambahkan. Iya, ibu tambahkan. Betul, untuk jantai Rabiang Lala. Di situ ada penggunaan dua sudut pandang. Sudut pandang orang ketiga serbat tahu, dan sudut pandang orang pertama. Di sini yang bercerita rasus. Ya, pada halaman 400 contohnya. Ya, pada halaman 402. Aku diam dan menunduk. Ada angin beliung berpusat-pusat dalam kepalaku. Dan beliung itu berubah menjadi badai yang dasar. Karena aku mendengar Serintel melolong-lolong di kamarnya yang persis bui. Ya, itu berarti sudut pandangnya orang pertama yang bercerita rasus. Yang bercerita rasus. Rasus menceritakan Serintel. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku? Pelaku apa anak? Pelaku utama. Pelaku utamanya siapa? Serintel. Rasus dengan Serintel ya? Rasus dengan Serintel ya? Rasus dengan Serintel sebagai tokoh utama atau Serintel aja tokoh utamanya? Lebih ke Serintel sih Bu. Lebih ke Serintel ya. Jadi kalau kalimat, Aku diam dan menunduk. Ada angin beliung berpusat-pusat dalam kepalaku. Dan beliung itu berubah menjadi badai yang dasar. Karena aku mendengar Serintel melolong-longong di kamarnya yang persis bui. Itu berarti si rasus menceritakan Serintel. Berarti sudut pandang yang digunakan, Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Ya Naya? Ya. Jadi betul. Jantera Biang Lala ini ada dua sudut pandang. Seperti buku satu. Katatan buat Mak. Ya Naya? Ya bagus. Lanjut. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. 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 Silahkan pertanyaan Dafa dan pertanyaan Melita Silahkan dijawab Oke saya akan menjawab pertanyaan dari Dafa Yang bertanya tentang apa sih perbedaan dari gembiraan dan kebahagiaan Jadi kalau kebahagiaan itu perasaan yang lebih di atas dari kebahagiaan Jadi perasaan itu berlebihan dan sulit diungkapkan biasanya Dan kalau kebahagiaan itu perasaan senang juga Tapi dia itu lebih bisa di ekspresikan Lebih bisa, oh saya bahagia tentang ini Tapi kalau gembira itu di atas dari kebahagiaan itu sendiri Sudah jelas Dafa? Sudah jelas Oke siap, sudah jelas Lanjut ke pertanyaan di depan Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Melita Yaitu penokohan yang tadi adalah bajus Nah bajus itu, jadi dia itu sebenarnya perilaku awalnya itu memang baik kepada serintil Nah makanya serintil itu dia sempat bilang di awal itu Menurut dia bajus itu tidak seperti laki-laki lain yang dia pernah kenal Nah makanya dia awalnya itu mau sama si bajus ini Nah tapi berarti bajus ini tidak bisa dibilang sebagai orang yang baik Karena yaitu istilahnya pemberi harapan palsu Karena si bajus ini memang sebenarnya dari awal itu Emang sebenarnya bajus ini tidak mau dengan serintil Karena masa lalu serintil yang dipenjara karena dikaitkan dengan PKI Nah jadi bajus ini bisa dibilang tidak baik Gimana Melita? Oke terima kasih Kira atas penjelasannya Oke Oke karena sudah tidak ada pertanyaan Sebentar Bisa tambahkan dulu Mungkin tadi pertanyaan dari Melita Toko penokohan Baik tapi ada maksud Mungkin lebih tepat kita beri karakternya apa Kalau orang yang seperti ini Baiknya enggak tulus Baiknya tidak tulus Apa enggak? Mas Ella? Kelicik mungkin Lebih tepat kita beri karakternya bagaimana? Iya Siapa yang tahu? Lebih tepat kita beri karakternya bagaimana? Orang yang baik tapi ada maksud-maksud tertentu Kelicik? Kelicik Kelicik Nah dia baik tapi punya maksud tertentu Masalah baiknya tidak ikhlas Tidak sepenuh hati Lebih kita beri karakternya ke Kelicik Betul Silahkan Kalau terus tambahan Tambahan yang tadi Bahagia dan gembira Sama tidak nah bahagia dan gembira? Beda Sama tidak? Beda Beda ya? Beda ya? Karena dalam bahasa Indonesia Beda ya? Kalau dalam bahasa Indonesia kata Kalau bahagia itu suka Bangga Senang ya? Kalau gembira lebih ke? Kalau gembira? Gembira itu suka Bahagia bangga atau senang? Kalau bahagia? Kalau bahagia? Kalau bahagia? Kayaknya bu Kalau bahagia itu lebih Ada rasa Senang tapi dari dalam diri sendiri Jadi dia bahagia dalam dirinya sendiri Tapi kalau misalnya kegembiraan itu Lebih dari eksternalnya gitu bu Betul Jadi kalau bahagia itu lebih ke keadaan Atau perasaan Ya? Perasaan senang dan tenteram Ya? Ya betul Silahkan Ditutup Moderator Pak Ali Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf jika ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita berikan uplaus Untuk lompok 3 dan 6 Yang telah menyampaikan Hasil analisis Isi dan kebahasan Bagian dari buku novel Ronggeng Duku Paruk Yaitu yang berjudul Jantera Biang Lama Kita beri tepupan Baiklah nak Terima kasih Kita ulas sebentar ya Tentang materi kita Materi unsur intrinsik dan kebahasan Teks novel Adakah yang ingin kalian tanyakan? Adakah yang kalian ingin tanyakan? Yang lain Halo Silahkan Buka semua kameranya Sekarang kita belajar bersama Kita simpulkan Simpulkan materi yang telah disampaikan oleh Teman-teman kalian Mengenai peribahasa Bu Tentang unsur intrinsik dan kebahasan novel Adakah yang ingin kalian tanyakan? Silahkan Mas Peribahasa itu apakah selalu tersirat atau tersurat? Peribahasa biasanya selalu tersurat Tersurat di situ Langsung Si penulis menyampaikan Talimat berstruktur Ya Peribahasa Memang untuk Penopel-ronggeng buku paruk Jangan sekali kita temukan peribahasa Ya Nek Jangan sekali kita temukan peribahasa Itu Karena kita lihat Siapa penulisnya? Penulisnya bukan orang Melayu Ya Kadang-kadang kita dapat mengetahui Ya Bagaimana Ragam bahasa yang digunakan oleh penulis Itu tergantung dari asal mana Dari mana Si penulis itu berasal Amatohari bukan orang segerang Bukan orang Sumatera Jadi dalam peribahasa pun Tidak sama dengan Para penulis dari Sumatera Kalau para penulis dari Sumatera itu Biasanya banyak menggunakan peribahasa Ya Nek Contoh Di cerpen kelas 11 Masih ingat ya? Mak Kaji Mak Kaji Di kelas 11 kalian baca cerpen Mak Kaji? Ada tidak? Halo? Banyak sekali Banyak sekali Banyak sekali Peribahasa Yang digunakan oleh penulis Dalam cerpen tersebut Penulisnya memang Orang Sumatera Ya Orang Melayu Biasanya yang penulisnya orang Melayu Orang Sumatera Ragam bahasanya digunakan Bahasanya digunakan Banyak digunakan Bahasa-bahasa Peribahasa Dan lain sebagainya Ya Baiklah Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Nah nanti pukul 12.55 Kalian sudah bisa buka Pas MAP PH Materi Unsur Intrinsik Dan Kebahasaan Novel Ya Seputar tema Atau masalah yang dibicarakan dalam novel Kemudian Alur Ya Masih ingat kan kalian Alur novel itu Kalian harus bisa bedakan Mana alur orientasi Maaf Maaf Ini Urutan peristiwanya Mana yang berupa orientasi Mana yang berupa komplikasi Resolusi Evaluasi Dan koda Dan kalian bisa bedakan Kemudian sudut pandang Ya Kalian juga bisa bedakan Mana sudut pandang Orang ketiga dan orang pertama Orang ketiga Sebagai pengamat Dan sebatau Orang pertama Sebagai pelaku utama Dan pelaku samping Kemudian latar Kalian bisa bedakan Mana latar tempat Waktu dan suasana Amanat juga Setelah kalian membaca Suatu karya Ya Karya sastra Cerpen Mopel dan lain sebagainya Kalian dapat menarik Suatu amanat Apa pesan moral Yang ingin disampaikan oleh penulis Seperti tadi sudah disampaikan Oleh kelompok-kelompok Tentang amanat Yang terdapat dalam Ronggeng buku parut ini Banyak sekali amanat-amanat Yang dapat kita ambil Ya Namun amanat secara Biasa besarnya Ya Kita mungkin dapat Kalau memang Adat istiadat Itu tidak baik Jangan dipertahankan Ya naya Jangan dipertahankan Ini suatu Dalam Ronggeng buku parut ini Ada suatu adat Istiadat Yang berlaku Di suatu tempat itu Tapi tidak baik Sebaiknya harus kita Bisa Mampu Untuk menghilangkannya Jangan dipertahankan Kemudian Berikutnya Gaya bahasa Ada ungkapan Ya Insya Allah Kalian bisa Nanti lihat saja Kalau ungkapan itu Dari Isi dari kalimat tersebut Kemudian ada Gaya bahasa Atau majas Kemudian nanti Ada peribahasa Ya naya Ada pertanyaan Sebelum ibu berakhir Beralih ke materi berikutnya Bu saya ingin bertanya Ada yang masih bingung Silahkan Silahkan Yang itu Bu apa Unsur kebahasaan Yang bedanya Majas asosiasi Sama metafora Apa ya bu Soalnya Itu kayaknya Sama-sama Menganalogikan Dua hal gitu Tapi Apakah ada perbedaan Yang menonjol Terima kasih bu Perbedaannya Penggunaan katanya Penggunaan kata Ibarat Seperti Laksana Itu Yang membedakan Metafora Dengan asosiasi Atau simil Ya Kalau metafora Tidak Tidak menggunakan Kata seperti Ibarat Tidak Kalau metafora Berdasarkan Sifat-sifat Metafis Yang sama Contoh Yang sering Dimetaforkan Bulan Bulan itu Keluarnya malam Disebut Apa Dewi malam Matahari Keluarnya siang Ya Atau pagi Disebutnya Raja siang Gitu aja Ya Serigala Harimau Macan disebutnya Raja Hutan Gitu aja Tapi kalau di simile Biasanya diibarakan Suatu Masalah Atau suatu Peristiwa Langsung dikaitkan Seperti Tulisannya Seperti Cakar ayam Gitu Langsung Menggunakan kata Seperti Ibarat Laksana Wajahnya Bagaipinang Dibelah dua Seperti itu Kalau simile Atau asosiasi Menggunakan kata Ibarat Laksana Tapi kalau dalam metafor Langsung dimetaforakan Ya Enggak Enggak dibilang Orang yang tidak berguna Seperti sampah masyarakat Tidak Langsung digunakan Langsung-langsung digunakan Banyak kita lihat Sampah masyarakat Ya Sampah masyarakat di sini Menuju ke Orang yang tidak berguna Berbeda dengan asosiasi Kalau asosiasi Suatu peristiwa Langsung dikaitkan Suatu apa Dikaitkan Gitu Ya Bisa dipahami Dustin Bisa Bu Terima kasih Bu Sama-sama Ada pertanyaan lain Ada pertanyaan lain Ada pertanyaan lain Tidak ada Nanti PH-nya seputar ini saja Hanya 20 soal 20 soal Waktunya 50 menit Mudah-mudahan Dengan PH novel ini Dapat mengangkat Nilai rata-rata Nilai kalian sebelumnya Ya Biasanya untuk PH novel Bagus-bagus Ya Kan yang dibaca juga Bacaan-bacaan yang ringan Ya novel Ya Kalian biasanya Kalau membaca suatu Karya sasra Lebih cepat masuk Dibandingkan membaca Karya ini Mudah-mudahan Banyak nilai 100 Jadi dapat mengangkat Nilai rata-rata Materi yang lain Ya Takut Ibu lupa Untuk PAS Untuk PAS Itu materinya Dari awal Surat lamaran Pekerjaan Ibu kasih 10 soal Teks cerita sejarah Ibu kasih 10 soal Teks editorial 10 soal Novel Ya Novel 20 soal Karena kan setelah PH tidak ada remedial Setelah PH novel Tidak ada remedial Untuk PH novel Jadi nanti Ibu lihat Langsung di PAS Kalau nilai kalian Lebih tinggi di PAS Nanti Ibu ambil Nilai yang di PAS Gitu Pokoknya Ibu akan Mengambil nilai Tertinggi kalian Misalnya contoh Surat lamaran Kalian nilainya Hanya 80 Ketika PAS Nilai kalian 90 Maka nilai kalian Ada perbaikan disitu Jadi nilai kalian 90 Bisa dipahami Bisa dipahami Jadi kesempatan kalian Masih ada dua Di PH novel Dan PAS Usahakan PAS itu Bagus Karena PAS itu Bobotnya dua kali Nilai PH Bobot nilai PAS Itu dua kali Nilai PH Kenapa bobotnya Lebih tinggi Karena lebih berat Materinya mengulang Dari materi awal Ya Naya Sampai disini Ada pertanyaan Kalau tidak Silahkan Silahkan Sekina Kayak kisih-kisih itu Jadi kayak cuma Dikas tahu Beberapa soalnya doang Apanya Apa Apanya Sekina Untuk isinya Iya Kayak gitu-gitu Ibu tidak ngasih kisih-kisih Nah Karena Waktu Materi surat lamaran Itu kan seputar Sistematika dan isi Kamu lihat Perhatikan Bagaimana penulisan Tanggal Pelihalampiran Itu saja Kan tidak terlalu banyak Penulisan pelihalampiran Penulisan salam pembuka Itu saja Penulisan Apa Rincian Nama tempat tanggal Lahir Dan pendidikan Masih ingat kan Materi-materi itu Pokoknya Materi inti Dari Yang diujikan Ketika pas Itu materi inti Ibu Tidak memberikan kisih-kisih Emang ada guru yang Ngasih kisih-kisih Nah Ada ya Ada 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 tidak Tidak apa-apa sih Hah Belum ada Tidak apa-apa sih Nanti ibu kasih kisih-kisih juga boleh Belum ada Memang Itu Nah Materinya Materi seperti yang Sudah pernah kita Ujikan Yang pernah kalian ikut ulangan Tidak jauh Itu saja Seputar bagaimana penulisan tanggal Bagaimana penulisan Kelampiran Prihal dan seterusnya Itu untuk surat lamaran Untuk teks cerita sejarah Masih ingat kan Ya Masih ingat atau tidak Ada kata kerja material Gitu ya Ada kata kerja mental Seperti itu Ya Kemudian untuk teks editorial Untuk teks editorial Mas ingat Kalimat retoris Seperti itu Kan enggak banyak Kaida kebahasannya saja Nah Lebih banyak ke kaida kebahasaan Ya Untuk novel Tentang unsur intrinsik dan kebahasaan Ya Begitu ya Sekina ya Oh iya Ibu informasikan Masih ada satu tagihan Masih ada satu tagihan Yang berupa keterampilan Enak ya Merancang novel Atau novel Jadi bukan menulis Kalau teks editorial Waktu itu materinya Merancang dan menulis Teks editorial Untuk novel Kalian hanya merancang Tidak menulis novel Tidak Tidak manusiawi rasanya Kalau hanya seminggu dua minggu Tugasnya menulis novel Tidak manusiawi Enak ya Oleh karena itu Untuk materi novel Keterampilannya Merancang novel Atau novel Dengan memerhatikan Unsur isi Dan kebahasaan Tadi Ibu katakan Novel dan novel Siapa yang dapat menjelaskan Apa perbedaan novel Dengan novel Ada yang dapat Jelaskan Halo Ada yang tahu Apa perbedaan novel Dengan novel Oh iya Takut ibu lupa Nanti ada yang mendokumentasikan PJJR ini ya Satu atau dua foto Halo Ada yang tahu Apa perbedaan novel Dengan novel Gabby Gabby Ya ibu udah kedengeran belum bu Sudah 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 Jadi kalau novel itu Panjang ceritanya 40.000 sampai 100 Tapi Kalau misalkan novel itu Dia itu lebih panjang Daripada cerpen Tetapi lebih pendek Daripada novel Novelet Lebih panjang dari cerpen Lebih pendek dari novel Iya betul Iya betul Jadi ada perbedaan Antara Iya Antara novel dengan novel Novel itu ya Yang Kita analisis Itu novel Banyak halamannya Alurnya Kompleks sekali Alurnya kompleks sekali Tokohnya juga Banyak sekali Yeneng Latar tempatnya juga Banyak sekali Perubahan nasib Tokohnya juga Umumnya Ada perubahan Umumnya Para tokohnya Berubah nasib semua Bagaimana rasus Bagaimana serintil Bagaimana Bajus Dan lain sebagainya Ada perubahan Tokoh Dan tokohnya banyak Latornya banyak Yang berikutnya novelet Novelet itu Lebih panjang dari cerpen Tetapi Lebih pendek Dari novel Ini contohnya ini Siapa yang pernah membaca Song of the Sea Song of the Sea Lelaki tua dan laut Ini Ini termasuk novelet Ini termasuk novelet Ini Hanya 126 halaman Bukunya pun Kecil Bukunya kecil Seperti kayak buku usaku Ya Song of the Sea Atau Lelaki tua dan laut Ini Alurnya tidak terlalu kompleks Memang alurnya campuran Tapi tidak terlalu kompleks Berbeda dengan novel Seperti Ronggeng buku paru Supernova Ya Laskar pelangi Dan lain sebagainya Itu Dalam satu novel itu Terdiri dari beberapa Bab dan lain sebagainya Ya Naya Nah Ini juga Termasuk novelet Raumanen Nih Novel remaja nih Ya Banyak amanat yang disampaikan oleh penulis Kalau jadi remaja itu Harus Pandai Menjaga diri Ini pun Bukunya kecil Hanya 132 halaman 132 Mungkin hanya berapa jam kita baca selesai Dua Satu sampai dua jam selesai Kita baca Berbeda dengan novel Bisa berhari-hari Ini kita baca Ya Jadi nanti Ya Materinya Merancang novel Atau novel Ya Ibu yakin Kalian tidak akan memilih novel Pasti kalian akan merancang novelet saja Ya Sebagai latihan Kalian merancang novelet saja Ya Untuk merancang novel Atau novelet Ada langkah-langkahnya Siapa yang tahu Langkah yang pertama apa Langkah merancang Jadi Ini baru merencanakan Ya Belum Belum menulis Jadi materinya hanya merancang saja Merencanakan Seseorang Jika ingin menulis Harus direncanakan dahulu Ya Kalau ingin menulis Karya ilmiah Berarti kalian harus menyiapkan Bahan-bahannya Ya nanya Apa temanya Apa tema yang akan disampaikan Bahan-bahan yang kalian cari dari berbagai buku dan lain sebagainya Nah sekarang kalau merancang novel Langkah-langkahnya apa saja Siapa yang tahu Menentukan tema Or melati Ya betul Menentukan tema Yang pertama kita menentukan tema Kalau ada buku teks silahkan buka halaman 126 Halaman 126 Kalau ada buku teks Ya Halaman 126 Langkah pertama kita Menentukan tema Ada banyak sekali tema Di sekitar kita Ada tema pendidikan Politik Persahabatan Budaya Sosial Apa lagi Apa lagi nak Teknologi Tema-tema di sekitar kita Kalian tentukan Kalian ingin yang mana Persahabatan K Percintaan K Boleh Tapi dengan catatan Nanti buat novelnya Jangan novel dewasa ya Novelnya novel remaja Kalau ronggeng duku paruk ini Novel dewasa Mohon maaf Ini novel dewasa Ya Nanti kalian buatnya Jangan seperti itu Ya Naya Terlalu vulgar Kalian buat novel Atau novelet remaja Pilih Boleh percintaan Boleh persahabatan Dan lain sebagainya Ya Nah langkah kedua Setelah kalian menemukan tema Berikutnya Kalian menentukan Tokoh-tokohnya Nah Gini nak Sebelum tema Kalian kan Mungkin punya pengalaman Pengalaman pribadi Atau pengalaman teman lain Ini bisa kalian jadikan Sebagai bahan Untuk penulisan novel Tapi nanti kalian Tambahkan dengan Imajinasi kalian Ya Kalau tokoh-tokohnya Mungkin namanya ABC Kamu tambah boleh Jadi ABCDEA Ya Naya Pokoknya Kalian kemas Sedemikian rupa Sehingga menghasilkan Suatu karya fiksi Fiktif Ya Naya Mungkin sumbernya dari Pengalaman Tapi kalian kemas Dengan imajinasi Kemudian lahir Suatu karya Fiksi Atau fiktif Ya Yang kedua Setelah tema Kalian tentukan Tokoh-tokohnya Kalian ambil Salah satu peristiwa Kita ingat Bahwa novel itu Berbeda dengan cerpen Kalau cerpen itu Mungkin hanya mengambil Suatu peristiwa Peristiwa misalnya Di suatu jam Di suatu hari Bisa Kalian buat Cerpen Tapi kalau novel Bukan satu peristiwa Atau suatu Peristiwa dalam Satu hari Tidak Ya Untuk novel Kalian bisa mengambil Suatu masa Masa apa misalnya Masa SD Masa SMP Masa SMA Ya Boleh Bagaimana persahabatan Di SMA Bagaimana pendidikan Di SMA Bagaimana Pokoknya Silahkan Kalian pilih Berorganisasi Di SMA Silahkan Kalian pilih Satu masa Boleh masa Anak-anak Ataupun masa Remaja Enak ya Ya Kemudian Tokohnya Kalian tentukan Si A Wataknya begini Si B Wataknya begini Ya Kalian rencanakan Watak-wataknya Ya Setelah menentukan Watak Kemudian Kemudian Kalian tentukan Alurnya Kalian ingin Bercerita Diawali dengan Alur mundur Atau alur maju Bebas Intinya Novel atau novelet itu Alurnya campuran Alurnya campuran Namun Kalian dapat Bercerita Dengan Mengawali Gunakan Alur mundur Boleh Contoh Cerpen Robohnya Surau kami Itu diawali Dengan alur mundur Pernah membaca Robohnya Surau kami Itu alurnya mundur Diceritakan Suatu Surau Yang tidak Terurus Kayu-kayunya Pada hilang Semua Pada hilang Baru diceritakan Mengapa Sampai Terjadi Seperti itu Diceritakan Ya Bahwa Garin Si kakek Menjaga Surau itu Meninggal Mengapa Meninggal Diceritakan Karena Bunuh diri Mengapa Bunuh diri Diceritakan Itu menggunakan Alur mundur Kalian bisa Menggunakan Alur campuran Diawali dengan Alur maju dulu Nanti mundur lagi Maju lagi Mundur lagi Dan seterusnya Ya Setelah alur Kalian tentukan Latarnya Misalnya Kalian ambil tema Tentang pendidikan Tempatnya Sekolah Rumah Atau dimana Ya Latar waktunya Pagi hari Di sekolah Siang hari Masih di sekolah mungkin Sore hari Mungkin ketika kalian mengerjakan tugas kelompok Ya Kalian atur Latar waktu Latar tempat Latar suasananya Mungkin Ada Senang Karena bertemu dengan teman Malas Atau Ya malas Karena banyak tugas yang dikerjakan Sehingga kalian Tepeter dan lain sebagainya Ya Bagaimana latar suasananya Atau Bahagia Ketika Bel berbunyi Bel pulang berbunyi Bahagia Gitu kan ya Silahkan kalian atur Berikutnya Amanat Sebelum kalian menulis novel Ya Menulis membuat Rancangan dulu Apa sih amanatnya Apa pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca Sehubungan kan nanti Dari novel yang ditulisnya Gitu ya Kalian tulis amanatnya Dan Sudut pandang Sudut pandang yang kalian gunakan Sudut pandang apa Nah silahkan bebas Kalian gunakan sudut pandang campuran Ada orang pertama Ada orang ketiga Boleh Ya Atau pure Hanya sudut pandang orang ketiga Boleh Sudut pandang orang ketiga Hanya sebagai pengamat Boleh Ya Atau seba tahu Ada kesampuran pengamat Dan seba tahu Boleh Ya Nah sudah ibu siapkan LKPD Di Google Classroom Kalian nanti bisa lihat Kerjakannya di LKPD saja Mengerjakannya di LKPD Jadi boleh kalian ketik di what Ya nah ya Ya Ini hanya rancangan saja Tugasnya tidak sampai menulis Ya Nah Tidak ketinggalan Beri judul Ya Apa judulnya misalnya Kan kugapai bintang Boleh Ya Judulnya apa misalnya Kan kugapai bintang Ya Atau judulnya apa Pilih judul yang menarik Enak ya Pilih judul yang menarik Pokoknya kalau novel itu Judulnya tidak harus Seperti Karya ilmiah Judul harus Menggambarkan isi Kalau novel tidak Layar terkembang Ini hanya suatu Semacam perumpaman saja Layar terkembang Salah asuhan Walaupun tersirat memang Di situ kalau salah asuhan Ya Silahkan Kalian Boleh Membuat judul Semenarik mungkin Ya Rencanakan judul Kemudian Nanti ada di bagian Kegiatan 2 Ya Itu kalian Menuliskan Gambaran singkat Cerita Atau novel yang ingin Kalian tulis Itu itu saja Hanya itu saja Misalnya kamu menceritakan apa Ya Pertemuanku Atau apa Organisasi Menceritakan ketika pemilihan OSIS juga boleh Ya Ketika pemilihan pengurus OSIS boleh Kalian buat novelnya Ya Atau ketika masa orientasi siswa Mos Boleh kalian buat Ya Silahkan Nah itu Sampai di sini ada pertanyaan Oh iya Untuk Merancang teks Novel atau noveller Nanti kalau yang bagus Ibu jadikan sebagai pengayaan juga Buat sedemikian rupa Buat yang bagus Sesuai dengan tuntutan Ya Kalau watak Atau toko dengan penokon Berarti kamu tuliskan karakternya bagaimana Ya Dan buat juga nanti Gambaran singkat Novel yang Insya Allah Akan kalian buat Ya Nanti buat Setelah lulus SMA Atau kapan ini Ya Baiklah Ada pertanyaan Sampai di sini Iya Kamu merancangnya sekarang Merancang novel Noveletnya sekarang Mungkin nanti Ya Kalau ada waktu Silahkan kalian kembangkan Jadilah penulis Adakah yang sudah menerbitkan suatu karya Novel atau puisi Belum Kalau yang ada silahkan Jawab ribu Bu Karya saya pernah diterbitkan Bu Di mana misalnya Dastin Oh iya silahkan Dastin Kalau ada karya kamu Dastin Ya Nanti di foto Kirim ke ibu Akan ibu tambah Nilai Keterampilan kamu Ya Naya Akan ibu tambah Ya Pokoknya siapapun Yang menulis Dan diterbitkan Entah di koran Majalah dan lain sebagainya Silahkan Jafri ibu Dan Sertakan Buktinya Bukti tulisan kalian Ya Akan ibu tambah nanti Untuk nilai Keterampilannya Bisa dipahami Halo Sampai disini Ada pertanyaan saya Ada pertanyaan Ada pertanyaan Halo Ada pertanyaan saya Tidak ada Tidak ada Tidak ada ya Mudah-mudahan kalian bisa membedakan Antara cerpen Novel dan romang Ya Naya Sudah dijelaskan oleh ibu Di awal-awal Apa perbedaan cerpen Novel dan romang Kalau cerpen Menceritakan satu peristiwa Kalau novel Menceritakan suatu masa Nih Masanya si serintil Ya Ketika menjadi ronggeng Sebelum jadi ronggeng Sudah jadi ronggeng Dan setelah jadi ronggeng Ya Naya Kalau novel menceritakan Suatu masa Kalau roman Menceritakan satu Kehidupan Full Dari lahir Sampai meninggal Sampai tutup usia Ya Kalau novel tidak Tidak sampai tutup usia Ya Mungkin hanya ada Perubahan nasib Bagaimana nasibnya Serintil Ya Dan bagaimana Nasibnya rasu Itu ada perubahan nasib Ya Baiklah Kalau tidak ada pertanyaan Sudah jelas Semua Naya Usahakan Nilai PH 4 Dan PAS Ya Semaksimal mungkin Ya Agar Ibu tidak bingung Ngasih nilai kalian Kalau nilai kalian bagus kan Tidak lah Sudah Sudah Jadi ada pertanyaan Oh iya Pesan terakhir Ibu Ini PJJ Semester ganjil Yang terakhir Semester ganjil Yang terakhir Mungkin tidak ada Pertemuan lagi Semester ganjil ini Kemarin sudah Ibu Kirim Nama-nama yang belum Menyelesaikan tugas Silahkan diselesaikan Silahkan diselesaikan Ya Kalau kalian Tidak mau mengirim Di WA Grup Silahkan Jafrik Ibu Ibu-Ibu tugas saya Ya Mungkin di WA Grup Nanti akan tertimbun Silahkan Jafrik Ibu Ibu tugas Seperti kemarin Sudah menyelesaikan Max Brin Alif Ibu tunggu Yang lainnya Masih ada kesempatan Itu sudah Ibu beri Kesempatan kedua Kesempatan pertama Sampai dengan tanggal 22 November Kesempatan kedua Sampai dengan 28 November Tidak ada kesempatan ketiga Karena Awal Desember Ibu harus sudah Memasukkan nilai Ya Baiklah Ada pertanyaan Jelas semua nak Nanti jangan ada yang tidur ya Kerjakan PH keempat ya Tidak ada susulan Ya Mudah-mudahan Rafiq Pak bisa Menyelesaikan Hanya 20 soal kok Ya Sambil berbaring boleh Silahkan Ada pertanyaan Tidak ada Kalau tidak ada Kalau tidak ada Kalian memang harus mengikuti PJJ Marvel berikutnya Kita akhiri PJJ hari ini Dengan berdoa Berdoa Menurut Tata Cara agama Kalian masing-masing Semoga Apa yang kalian pelajari Bermanfaat Dan kalian dapat Menerima dengan baik Ya Naya Kalian ambil Nilai positif Ya Kita belajar tentang Materi terakhir Novel ini Kalian belajar Kalian ambil yang positifnya saja Ya Naya Baiklah Berdoa Menurut Tata Acara agama Masing-masing Ya Selesai Ibu akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sampai jumpa Di PH dan PAS yang akan datang Bye-bye Sampai jumpa